Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengamankan akun Facebook dengan menggunakan autentikasi dua faktor. Cara ini hampir sama seperti yang terdapat pada akun Google yang menerapkan verifikasi dua langkah. Kegunaannya adalah ketika ada orang lain mengetahui password Facebook kita, maka dia tidak akan bisa login. Dikarenakan harus ada kode yang dimasukkan, yang dikirimkan lewat SMS ke HP kita. Oke, untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor di Facebook ini sangat mudah sekali ya. Silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya, pertama silahkan klik garis 3 yang ada di bagian atas sebelah kanan ini. Kemudian kita scroll dan pilih pengaturan dan privasi. Berikutnya kita pilih lagi pengaturan. Kemudian pilih lagi kata sandi dan keamanan. Ya, berikutnya di sini kita pilih autentikasi dua faktor. Nah, di sini kita gunakan yang metode SMS. Jadi nantinya kalau ada seseorang login menggunakan akun Facebook kita, maka diharuskan untuk memasukkan kode yang dikirimkan ke SMS yang ada di HP kita ini. Setelah itu kita pilih lanjutkan. Kemudian kalau kalian belum memasukkan nomor telepon, silahkan masukkan terlebih dahulu. Pastikan untuk nomor teleponnya yang aktif ya, karena nanti akan digunakan untuk menerima SMS. Kalau sudah, kita pilih lagi lanjutkan. Berikutnya Facebook akan mengirimkan kode ya. Sudah terkirim untuk kodenya, kita masukkan. Kemudian pilih lagi lanjutkan. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk autentikasi dua faktor sudah aktif. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang login menggunakan akun Facebook kita, dia tidak akan bisa masuk. Dikarenakan harus memasukkan kode yang dikirimkan melalui SMS. Oke teman-teman, itu dia trik singkat pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.